Kalec Demokrat ini mendukung ganjar di Pilpres dan siap diberi sanksi partai. Hot Journal Kalec DPRD Dapil 5 jatim dari Partai Demokrat sekaligus pengasuh Pompes Babu Salam Malang, Kiai Haji Torik Bin Ziyad tegas menyatakan dukungan terhadap Paslon Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bahkan, Kiai Pelopor lahirnya hari santri itu siap dan rela jika harus menerima sanksi dari partai yang menaunginya. Dukungan itu disampaikan langsung saat Capres 2024, Ganjar Pranowo menyempatkan diri soan kekediaman Gustorik di Pompes Babu Salam Malang, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Sambutan hangat diberikan Gustorik dengan mengalungkan sorban merah ke leher Ganjar. Sugeng rawuh Mas Ganjar, Monggo, selamat datang Mas Ganjar, silahkan masuk, ucap Gustorik usai mengalungi sorban ke Ganjar dan saling berpelukan. Selain dalam rangka silaturahmi dan rembuk kebangsaan bersama Kiai Kampung Semalang Raya, kunjungan ini sebagai ajang dialog dengan para tokoh agama dan ulama. Selain itu, untuk meminta saran maupun nasihat di tengah hirup pikuk kontestasi politik kepada Gustorik. Hari ini kita berbincang soal bagaimana berbangsa dan bernegara. Beliau konsen betul pada soal kebangsaan. Maka menjadi penting buat saya tokoh-tokoh seperti beliau bisa jadi narasumber untuk bisa memberikan masukan, Ujar Ganjar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga spiritualitas atau karakter mental yang bisa dibangun dari anak-anak kita. terima kasih telah menonton. pengaturan acara awal dan akhirnya apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang besar-besarnya. terima kasih telah menonton.